Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Ketika wanita sedang sholat terkadang ada rambut yang tersingkap satu dua halai atau beberapa rambut terutama rambut bagian depan Jika sampai selesai sholat ini tidak segera dirapikan dan rambut tidak segera ditutupi Apakah sholat wanita semacam ini sah ataukah batal Kita akan lihat penjelasan yang disampaikan oleh para ulama sebagai berikut Kaum muslimin sepakat bahwa rambut termasuk bagian dari aurat Karena itu Al-Quran memerintahkan agar rambut wanita ditutupi dengan jilbab Baik ketika dia sedang berada di luar rumah ketika berinteraksi dengan lawan jenis yang bukan mahrum dan juga ketika dia sedang sholat Di antara dalilnya adalah firman Allah SWT di surat An-Nur ayat 31 Allah SWT berfirman Katakanlah kepada para wanita Agar mereka menundukkan pandangannya Dan agar mereka menjaga kehormatannya Dan jangan menampakkan perhiasan mereka Kecuali perhiasan yang nampak Yaitu pakaian luar yang mereka gunakan Kemudian Allah SWT mengatakan Dan hendaknya mereka menjulurkan Jilbab-jilbab mereka Ke dada-dada mereka Ke jaib Jaib artinya adalah tempat saku Hendaknya mereka julurkan jilbabnya Menutupi sampai ke dada mereka Yang ini menunjukkan bahwasannya Rambut termasuk bagian dari aurat Terlebih ketika sholat Para wanita harus menutupi auratnya Karena bagian dari sholat-sholat adalah Tertutup aurat Dan Nabi SAW pernah menegaskan Allah tidak menerima sholatnya wanita Yang sudah haid alias sudah balik Kecuali dia memakai jilbab Artinya ketika sholat wanita harus Menutup kepalanya dengan jilbab Dia harus menggunakan jilbab Agar tertutup kepalanya Tertutup bagian rambutnya Dan seterusnya Baik Selanjutnya Bagaimana jika ada Rambut yang tersingkap Baik bagian depan Atau bagian samping Atau juga bagian belakang Ketika jilbabnya pendek Sementara rambutnya panjang Dalam kasus ini Ulama memberikan rincian Yang pertama Jika ada seorang wanita yang sholat Rambutnya tersingkap Dan dia langsung Dia mengetahui Kemudian dia langsung menutupi Misalnya dia tahu ada rambutnya Yang menjuntai ke depan Kemudian segera dia masukkan Segera dia tutupi Maka sholatnya Tetap sah dan tidak batal Asyirazi Salah seorang ulama Ahmad Shafi'iyah Menyebutkan Jika baju seorang wanita Diterpa angin Hingga terbuka Auratnya Kemudian Kemudian dia langsung Menutupi Aurat itu Maka sholatnya tidak batal Demikian keterangan Yang disampaikan oleh Asyirazi Dalam buku beliau Al-Muhadzab Selanjutnya Kasus yang kedua Jika yang bersangkutan Tidak mengetahui Atau tidak segera Menutupi auratnya Sehingga Misalnya bagian atas Ini kadang Mungkin ketarik Ke belakang Sehingga rambut bagian depan Bagian jambulnya Kelihatan Maka Bisa jadi Sampai selesai sholat Rambut itu tetap kelihatan Dan kita lihat Disini Kondisinya adalah Hanya sebagian aurat kecil Yang tersingkap Apakah sholatnya batal Dalam hal ini Ulama berbeda pendapat Sebagai pengantar Untuk memahami perbedaan Pendapat ini Bahwa ulama membedakan Antara yang terbuka Aurat Lebar Dan yang kedua adalah Yang terbuka Aurat dalam jumlah kecil Dalam jumlah yang lebih sedikit Yang terbuka Cuman Sebagian kecil dari aurat Kalau yang terbuka Adalah aurat yang lebar Misalnya Sampai terbuka Seluruh kepalanya Atau Terbuka Betisnya Atau kalau lelaki Misalnya Sampai terbuka Bagian pantatnya Dalam wilayah yang lebar Ketika yang terbuka Dalam wilayah yang lebar Maka ulama dengan tegas Mengatakan itu batal Karena dia harus Segera menutupi Auratnya Jika tidak Maka itu batal Tapi bagaimana Kalau yang tersingkap Hanya sebagian kecil Dari wilayah Aurat Dalam hal ini Ada dua pendapat ulama Pendapat yang pertama Mengatakan Hukumnya batal Karena terbuka Aurat baik sedikit Maupun banyak Hukumnya sama Dan ini merupakan pendapat Imam As-Syafi'i Rahimahullah Maka berdasarkan pendapat ini Bagi wanita Yang terlihat Rambutnya Satu dua helai Atau bagian jambulnya Walaupun hanya Sedikit Kemudian itu bertahan Sampai selesai sholat Atau bahkan sampai Satu rokaat Dua rokaat Maka Sholatnya batal Berdasarkan pendapat pertama Pendapat yang kedua Bahwa sholatnya Tidak batal Karena yang tersingkap Hanya sedikit Dan ini merupakan Pendapat Imam Ahmad Pendapat Abu Hanifa Bahkan Merupakan pendapat Jumhur Atau mayoritas ulama Ibnu Qudama Rahimahullah Dalam kitabnya Al-Mughni Menyebutkan Apabila yang tersingkap Dari aurat Hanyalah bagian Kecil Wilayah sedikit Dari Auratnya Lam tabtul salatuhu Maka sholatnya Tidak batal Nassa Alayhi Ahmad Wabihi Qala Abu Hanifa Ini ditegaskan oleh Imam Ahmad Dan ini merupakan pendapat Tidaknya tetap dihitung Amar bin Salama Amar bin Salama bercerita Amar bin Salama bercerita Para sahabat sering singgah di kampung ini Dan Amar bin Salama yang waktu itu masih kecil Amar bin Salama yang waktu itu masih kecil di usia sekitar 6 tahun beliau sering kemudian Mampir di tempat peristirahatan para sahabat Di saat malam para sahabat membaca Al-Quran Amar bin Salama mendengar Di saat mereka sedang membaca mushaf Amar bin Salama mendengar Dari hasil Amar bin Salama main di tempat persinggahan para sahabat Lalu mereka mendengarkan Al-Quran Dari situlah Amar bin Salama menghafal sebagian ayat-ayat yang dibaca oleh para sahabat Hingga ketika kampung ini masuk Islam Pasca Fathu Mekah Rasulullah SAW mengajari mereka tata cara sholat Lalu beliau memberikan bimbingan siapa yang berat jadi imam Kata beliau Yang paling berat jadi imam adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya Yang paling berat jadi imam adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya Kata Amar Sementara aku yaitu Amar bin Salama adalah orang yang paling banyak hafalannya Karena aku sering menghafal Dari hasil tadi Beliau ketika masih kecil Suka datang ke tempat persinggahan para sahabat Lalu mendengarkan bacaan Qur'an sahabat Sampai akhirnya hafal Aku pun mengimami mereka dengan memakai pakaian kecilku yang berwarna kuning Ketika aku sujud Tersingkap auratku Bagian pantatnya Amar itu tersingkap Hingga seorang wanita mengatakan Wa ru'anna aurat haqari'ikum Tolong tutupi aurat imam kalian itu Kemudian mereka membelikan baju Umaniyah untukku Tidak ada yang lebih mengembirakan bagiku setelah Islam melebihi baju itu Beliau masih anak-anak dan ketika dikasih hadiah baju dan waktu itu Baju termasuk diantara barang yang mahal Maka saat Amar bin Salamah diberi hadiah baju Beliau sangat gembira Baik Dan hadis ini sahih Diratkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya Dan hadis ini merupakan Dalil jumhur ulama' Yang mengatakan bahwa Apabila aurat itu tersingkap sedikit Maka tidak sampai batal sholatnya Dan tadi kita sudah sebutkan Ini adalah pendapat Imam Ahmad Dan pendapat Abu Hanifa Karena dalam kejadian ini Rasulullah SAW tidak memerintahkan Para sahabat yang bermakmum di belakang Amar bin Salamah Untuk mengulang sholatnya Kalaupun misalnya Nabi SAW tidak hadir di situ Tapi kejadian ini dilihat oleh masyarakat Dan mereka bisa saja melaporkan itu kepada Rasulullah SAW Namun Nabi SAW tidak memerintahkan mereka Untuk mengulang sholatnya Beliau tidak memerintahkan Amar bin Salamah Untuk mengulang sholatnya Demikian pula para makmum Tidak diperintahkan untuk mengulang sholatnya Sehingga ini Menjadi acuan jumhur ulama' Bahwa sedikit aurat yang tersingkap Kemudian tidak langsung ditutup Tidak sampai menyebabkan sholatnya batal Ada keterangan yang disampaikan oleh Sheikhul Islam Dalam Majmul Fatawa Beliau mengatakan Jika ada rambut atau anggota badan wanita yang tersingkap sedikit Maka dia tidak wajib untuk mengulang sholatnya Menurut pendapat mayoritas ulama' Dan ini merupakan madhab Abu Hanifa Madhab Ahmad Dan yang lainnya Dan yang lainnya Tapi kalau tersingkap Bagian banyak dari auratnya A'adatis salah fil waqti Maka dia harus mengulang sholat Fil waqti ketika waktunya masih ada Indah amatil ulama' Ala immatil arba'ah waghairihim Menurut para ulama' Dan termasuk diantaranya adalah Para ulama' empat madhab Dan yang lainnya Sehingga dari sini Mereka membedakan antara yang tersingkap Aurat yang sedikit Dan aurat yang banyak Kesimpulannya Wallahu'alam Jika kita mengambil pendapat jumhur Dimana tersingkap sedikit aurat itu Tidak membatalkan sholat Maka wanita yang Keluar sebagian rambutnya Sampingnya Atau bagian jambul Atau mungkin tersingkap kakinya Ketika dia sujud Maka sholatnya tidak sampai batal Karena ini hanya tersingkap Bagian sedikit dari auratnya Tapi kalau yang tersingkap banyak Salatnya batal Demikian Semoga bermanfaat Wa salallahu ala nabiyyina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa salam Ikuti Dauro ANB Jumat sampai ahad 10 hingga 12 Mei 2024 Hubungi 0812 2616 9790 Tidak